Kapten, aku tidak mengerti. Saul sedang lengah. Anda bisa... Tidak, aku tidak bisa. Tuhan pelarang aku untuk menghabisi Tuanku Raja dan menyerang yang diurapinya. Karena Tuhan sendiri yang telah memilihnya. Ia harus membayar apa yang ia lakukan kepada Anda, Kapten. Saul adalah yang diurapi Tuhan. Tidak satu pun kalian boleh melawannya. Halo kakak-kakak Sekolah Minggu Superbook. Kembali lagi di tutorial permainan Sekolah Minggu. Kali ini kita kembali belajar cara meredam amarah. Kakak-kakak bisa membaca langkah-langkah lengkapnya di buku modul Superbook ya. Nah, untuk kakak-kakak yang belum tahu buku modul Superbook, bisa klik link di bawah ini atau baca di kolom komentar kami. Saya juga mau ingetin kakak-kakak untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa ya, klik tombol loncengnya supaya kakak-kakak juga mendapatkan update terbaru dari Superbook Indonesia. Oke, ayo kita mulai bermain. Untuk permainan kali ini, alat yang dibutuhkan sangat sederhana. Kakak cuma butuh bola. Bisa pakai bola apa aja, seperti bola tenis, bola plastik, atau apa saja yang bisa dibentuk seperti bola. Gulungan tisu misalnya, atau gulungan kos kaki, atau apapun yang bisa dipakai untuk dilempar. Selain itu, kakak juga butuh alat pemutar mosip. Nah, itu saja alat yang dibutuhkan. Sekarang, mari kita mulai bermain. Bagilah anak ke dalam kelompok yang berjumlah 6 orang, kemudian putarlah sebuah lagu. Sebagai pilihan, kakak bisa memilih beberapa lagu Superbook lho. Tugas anak-anak adalah untuk melemparkan bola kepada temannya secara cepat selama musik diputar. Kemudian, kakak mematikan musik secara mendadak. Anak yang memegang bola ketika musik dimatikan, harus keluar dari kelompok selama beberapa putaran. Dari permainan ini, anak-anak diajarkan untuk melepaskan kemarahan dengan cepat. Jangan suka memendam kemarahan. Jika kita bisa melepaskan kemarahan dengan cepat, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kemarahan itu untuk mengendalikan kita. Nah, kakak-kakak, jangan lupa untuk like dan follow akun media sosial Superbook Indonesia supaya kakak-kakak bisa mendapatkan update terbaru dari Superbook Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya, kak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.